selamat menikmati karena kameraku kurang bagus ini kasusnya setelah di update HPnya mati total hanya hidup LED di atas dan jika dikonekkan ke USB terbaca 900E jadi gak usah lama-lama akan saya buatkan tutorialnya semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mendapatkan kasus karena dia ada stock 900E dan kita ideal menggunakan tombol volume atas bawah tetap tidak bisa jadi kita memutuskan ideal menggunakan test point ini test pointnya ini ya diingat-ingat oke langsung aja kita buka device manager maksudnya untuk memastikan HPnya terbaca 9008 atau masuk ke IDL nah ini posisi sudah saya test point ya jadi terbaca 9008 saya buka UV Android Toolbook untuk flashingnya untuk versi terserah mau versi berapa aja yang penting bisa buat flash masuk ke tab Qualcomm disini ini kita buang dulu centangnya biar gak update UV nya disini kita pilih brandnya Asus centang bagian server host yang pertama kita masukkan server hostnya selanjutnya masukkan raw programnya dan masukkan partnya setelah itu jangan lupa di bagian modem kita buang centangnya modem 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 1 modem 2 kita buang biar gak basebandnya hilang setelah itu lanjut klik flash mudah-mudahan dia jalan nanti sampai akhir nah seperti itu sudah mulai jalan ya kita tunggu sampai selesai mudah-mudahan nanti bisa masuk menu untuk proses lumayan agak lama jadi sambil menunggu kita ngopi dulu selamat menunggu selamat menunggu selamat menikmati ini proses flashing lumayan cepat ini sudah jalannya itu sampai 3,38 MB per second itu wow kita tunggu aja sampai selesai kita lihat hasilnya mudah-mudahan aman alhamdulillah done kita identifi MMC kembali atau mouse nya identifi ya ini sudah terbaca tapi masih internalnya 2,9 GB yang pertama kita faktorisa dulu sebelum kita hidupkan faktor reset masuk spesial task faktor reset klik yes maksudnya itu agar internalnya itu normal kita coba centang bagaian news data dan pilih setelah ini clear FRP biar gak kerja 2 kali tadi kayaknya faktor reset gagal gak apa-apa yang penting sudah down FRP sudah down coba kita hidupkan HP nya mudah-mudahan sih HP nya hidup cabut baterai dulu kita hidupkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jos nah ini ada ada kasus baru seperti ini gak apa-apa kita tunggu biarkan booting sampai bisa masuk menu jika ada yang membutuhkan file nya monggo komen aja biar saya gak lupa terkadang saya lupa biar saya up di deskripsi di deskripsi untuk booting di awal ini lumayan agak lama gak apa-apa kita tunggu sampai selesai biar jadi nota nah sudah mulai nah seperti ini kita pilih bahasanya bahasa Indonesia langsung kalau ada gak tahunya ada oh ada mulai kayaknya sih kalau untuk FFP sudah hilang tadi kita buang FFP nya jadi kita langsung next-next aja disini alhamdulillah done nah cukup simple ya simple nya gak semudah yang langsung done mikirnya yang lama kita harus cari file yang tested dan gimana caranya biar bisa masuk menu atau bisa IDL kita cek di bagian tentang ponsel ya biar untuk pengingat kalau ini HP tipe ini ini asus x0 1 ad nah seperti ini ini ternyata versi pita basisnya tidak ada berarti di bagian IMEI nya tidak ada kalau di bagian IMEI tidak ada kita flashing kembali yang penting HP nya udah hidup jadi flashing nya kita ambil ini kita masuk ideal kembali masukkan file nya sekarang kita pilih raw nofsg yang nomor 2 part nya seperti ini nah lanjut ini modem nya gak apa-apa masuk tapi yang penting modem 1 modem 2 tidak ada lanjut klik flash kembali mudah-mudahan nanti IMEI nya aman 1 2 2 3 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 selamat menikmati 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 selamat menikmati